Inilah foto 6 siswi berkerudung yang berpose angkat senjata laras panjang sembari mengenakan rompi anti peluru yang viral di media sosial sejak sepekan terakhir. Belakangan diketahui foto itu merupakan saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah Madrasa Aliyah di pondok pesantren Tan Fitsbay Tulkuran Al-Jahra di Desa Tawang Anom, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam unggahan 2 foto yang beredar di laman Instagram muncul beragam komentar dari warganet yang merasa resah melantaran khawatir anak-anak di sekolah itu diajarkan pendidikan militer yang nantinya hanya akan menanamkan kekerasan dan radikalisme. Menikapi hal itu pihak sekolah memberikan klarifikasi. Is Giyanto, Ketua Harian Pondok Pesantren Tan Fitsbay Tulkuran Al-Jahra Magetan membenarkan foto itu benar berada di ponpesnya. Ditambahkan foto itu bagian dari promosi kegiatan ekstra kurikuler baru dalam giat masa pengenalan lingkungan sekolah. Sesuai rencana ekstra kurikuler airsoft untuk pelajar itu diberikan kepada siswa-siswi Madrasa Alia Al-Jahra di tahun ajaran baru 2023-2024. Sebenarnya foto itu adalah XBC, adalah mereka menyambut tahun ajaran baru di 2023-2024 itu memang di Al-Jahra ini ingin mengadakan kegiatan yang sifatnya ya ada sesuatu yang baru lah yang dapat diakses oleh anak-anak. Salah satunya kita ada XBC, airsoft gun yang itu insya Allah juga secara legal formal setelah kita pelajari itu ya memang menjadi sesuatu yang legal. Ya memang terkait dengan praktiknya, dengan dinamika yang ada yang berkembang di dalam masyarakat ini, ya mungkin nanti akan kita kaji ulang terkaitnya. Pihak sekolah pun meminta maaf atas foto yang beredar menjadi viral hingga membuat resah masyarakat. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kementerian agama yang menaungi ponpes untuk menyatakan sikap mematalkan rencana ekstra kurikuler itu. Inam Tohari Magetan, Jawa Timur